Al-Fatihah Kita akan melanjutkan pembelajaran iteki kita dengan metode Al-Qalam Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa Baik, kita akan membaca doa pembuka Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata al-mustakim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-mawgubi alayhim waladdanin Bismillahirrahmanirrahim Rabbi aghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin Amin Rabbi shirah li sadari Wa yassir li amri Wahlul uqadatan min lisani Yafqahu qawli Ya Fattah Ya Alim Iftah lana babana Bilqur'anil azim Nasrun min Allahi Wa fathun qariib Wa bashiril mu'minin Allahummanawwir Bikitabika basari Wa atalik bihi lisani Wa shirah bihi sadari Wa stamil bihi jasadi Bi hawlik wa kuwatik Fa innahu la hawla wala kuwata illa bik Wa innahu la hawla wala kuwata illa billahi al-aliyyil azim Bismillah Baik anak soleh soleha Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran ITG kita Disiapkan kembali buku ITG jelit 1 Bab 1 tentang pengendalian huruf dan pengucapannya Sekarang kita lanjut di halaman 28 Baik Hari ini saya akan memberikan contoh membaca beberapa bacaan di halaman ini Silahkan anak-anak soleh soleha Perhatikan bacaan Ustaz A'udzubillahiminasyaitonirrojim Saudara Saudara Baroza Baroza Zalata Zalata Selanjutnya Selanjutnya Shadada Shadada Toroda Toroda Lazaya Lazaya Berikutnya Dolaha Dolaha Hasato Nasaba Nasaba Berikutnya Syataro Syataro Zalaha Zalaha Doroba Doroba Baik Itu tadi bacaan dari Ustaz Ustaz ulang ya dari yang baris ini Sodoro Kemudian yang ini Baroza Baroza Kemudian yang ini Zalata Zalata Kemudian di baris yang di bawah ini Shadada Shadada Kemudian yang ini Toroda Toroda Selanjutnya Lazaya Lazaya Nah kemudian yang baris ini Dolaha Dolaha Selanjutnya Hasato Hasato Nah berikutnya Nasaba Nasaba Nah di baris yang ini sekarang Perhatikan Syataro Syataro Baris ini Zalaha 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 Kemudian yang ini Doroba Doroba Baik Itu tadi Beberapa contoh dari Ustaz Untuk Baris yang Ini Ya Baris yang ini Silahkan Ananda Latihan di rumah Masing-masing Di halaman 28 Ini Sesuai dengan Contoh yang Ustaz Berikan Ya Silahkan Ananda Membaca sesuai dengan Nama hurufnya Ya Demikian dari Ustaz Baik Alhamdulillah Anak Soli dan Soliha Hari ini Kita telah menyelesaikan Pembelajaran ITK kita Dengan Metode Al-Qualam Sebelum kita Tutup Pembelajaran Kita hari ini Maka Terlebih dahulu Kita membaca Doa Akhir Pelajaran Bismillahirrahmanirrahim Allahummarhamna Bilqur'an Waja'alhu Lana Imaman Wanura Wahud Wa Rahmah Allahumma Thakirna Minhu Ma Nasina Wa Al-Limna Minhu Ma Jahilna Wa Arduqna Tilawat Ahu Anak Al-Layli Wa Atraf Al-Nahar Waja'al Hulana Hujjata Ya Rabbal Alamin Baik Anak Salih dan Salihah Demikian Pelajaran Kita hari ini Setelah Akhiri Lahi Fisabil Hak Wastabikul Hairat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Оn Terima kasih.